Orang-orang bilang RPL, RPL, RPL ini singkatan dari apa? Oh RPL ini, TNI Poli tentunya bisa aja, bukan hanya guru. Untuk semua kalangan, bukan hanya guru yang sudah jadi guru. Halo kawan muda, welcome back to BISIK Muda. Bersama saya, Rosita Raunzai, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Sirojudin MPD. Dan beliau adalah tim pengelola RPL. Dan kita akan membahasnya berikut ini. Setelah langsung saja kita akan menyapa beliau. Halo Bapak. Halo. Apa kabarnya nih Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak puasa? Alhamdulillah. Oke Bapak, kali ini kita akan membahas tentang RPL. Mungkin Bapak akan memberikan kita beberapa jawaban-jawaban. Dan mungkin yang sangat menarik begitu untuk kawan muda yang ada di rumah. Pertanyaan saya yang pertama nih Bapak. RPL itu apa sih Bapak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Saya jadi takut sebenarnya jauh dengan Mbak Rosi ini. RPL sebenarnya sebuah pengakuan dari Kementerian Pendidikan. Pengakuan terhadap apa? Pengakuan terhadap kinerja seseorang. Baik itu kinerja masa lampaunya. Sehingga nanti masa baktinya atau kinerjanya itu akan diakui menjadi SKS. Hal ini ditunjukkan untuk teman-teman kita, untuk guru-guru kita, untuk semua. Bukan hanya guru sebenarnya. Untuk guru, untuk atlet dan lain sebagainya. Baik yang sudah pernah kuliah, dalam hal ini sudah D1, D2, D3, ataupun yang masih SMA. RPL yang diselenggarakan oleh Uni Muda adalah RPL TPB. TPA, di mana TPA ini pengakuan untuk menjadi seorang sarjana. Kemudian, RPL di Uni Muda Sorong ini merupakan RPL yang sangat unik. Kenapa? Karena menjadi satu-satunya di tanah Papua dan tanah Maluku. Karena ini menjadi, kalau kita hitung ya, luas bangsa Indonesia dan negara kita ini kan. Maluku dan Papua khususnya, ini menjadi sepertiganya Indonesia. Dan itu hanya ada di Uni Muda Sorong. Seperti itu. Wow, berarti hanya tiga nih Bapak? Maksudnya tiga? Yang ada di Papua nih, baru kita atau? Iya, baru kita. Jadi di tanah Papua ini baru Uni Muda Sorong yang menyelenggarakan. Alhamdulillah kemarin, beberapa waktu di bulan Februari yang lalu, RPL Uni Muda Sorong sudah dilaunching oleh Kepala LL Diktilayah 14 Tanah Papua yang mewakili kementerian. Di mana beliau melunching program RPL ini yang menandakan bahwa RPL di Uni Muda Sorong ini sudah resmi dibuka. Nah, resmi dibuka. Hal ini menandakan bahwa Uni Muda Sorong sudah satu langkah ke depan dari perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di Tanah Maluku, Tanah Papua. Tanah Papua ini kan banyak, ada enam provinsi. Iya, sudah terbagi-bagi. Ya, sudah terbagi-bagi. Jadi ini menjadi langkah yang sangat maju. Untuk itu saya harapkan ini harus dimanfaatkan untuk kita punya masyarakat, khususnya teman-teman kita yang dari Papua maupun non-Papua yang ada di Tanah Papua ini, ayo kita masuk di RPL. Tadi kita nih bahas RPL, RPL. Orang-orang bilang RPL, RPL. RPL ini singkatan dari apa Bapak? RPL ini rekognisi pembelajaran lampau. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan sebuah pengakuan. Pengakuan bagi seseorang yang sudah pernah mengalami kuliah, kemudian atau yang belum kuliah, namun memiliki masa kerja, belasan tahun, puluhan tahun, yang nantinya bisa ditempuh kuliahnya itu hanya dalam waktu satu atau dua tahun saja. Berarti kuliahnya cepat ya, tidak seperti kuliah pada umumnya. Tidak seperti reguler. Tapi catatannya ini harus untuk teman-teman atau untuk masyarakat yang sudah pernah kuliah ataupun SMA dengan punya pengalaman kerja, baik formal, non-formal, maupun informal. Jadi targetnya kita tuh selain mahasiswa, selain siswa, itu targetnya siapa saja Pak? Kalau di pihak umum ini, kalau pembahasannya. Sebenarnya kalau kata mahasiswa itu kan luas ya. Targetnya itu untuk sasaran kita pertama adalah guru dan tenaga kependidikan. Itu sasaran pertama kita. Bagi mereka yang sudah kuliah, D1, D2, atau D3, yang mau pengen melanjutkan karena ada regulasi pemerintah yang mengharuskan guru itu S1, maka bahasa kasarnya, Uni Muda itu cuci gudang. Jadi bahasa kasarnya, Uni Muda, cuci gudang yang nantinya status kesarjanannya sama seperti mahasiswa reguler, status kesarjanaannya. Namun pelaksanaan pembelajarannya berbeda dengan mahasiswa reguler, di mana kalau mahasiswa reguler harus menempuh 4 tahun, kalau mahasiswa RPL ditempuh hanya 1 atau 2 tahun kuliah saja. Wow, tidak lama-lama ya Pak? Iya, karena nanti ada masa pengakuan tadi, ada masa perbedaannya, pengakuan dari masa kerjanya atau masa baktinya selama di Tanah Papua atau di tempat lainnya. Sehingga nantinya pengakuan ini dihitung SKS. Contoh, ada guru biologi sudah 20 tahun ngajar, tapi statusnya adalah D2 katakan seperti itu. D2. Kalau sudah 20 tahun ngajar, ditanya pengalaman tentang bagaimana cara mengajar, saya rasa itu bukan menjadi suatu hal yang bermasalah untuk mereka. Jadi mereka punya pengalaman lebih jauh, lebih besar, mungkin daripada dosennya, atau mungkin daripada mahasiswa semester akhir, mungkin seperti itu, yang mahasiswa reguler yang saya sampaikan tadi. Untuk itu, otomatis mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan pembelajaran atau pedagogik, itu kita bisa konversi semuanya. Bisa konversi semuanya. Sehingga mereka hanya menempuh mungkin kalau D2 dengan 20 tahun pengalaman, hanya satu tahun kuliah. Satu semester pertama, mereka hanya mungkin belajar-belajar yang belum pernah didapat. Nah, semester kedua langsung aja skripsi selesai. Wis. Lah iya kan, satu tahun. Iya kan? Iya betul. Ujian skripsinya seperti itu. Ini bisa kita, bisa kita, bisa kita konversi seperti itu. Namun dengan perhitungan-perhitungan yang lain juga berlaku dengan mahasiswa D1, D3, ataupun SMA. SMA ini bisa kita kuliah, tapi dengan jalanan tadi. Misalkan di pedalaman, di Seget, kemudian di Raja Ampat, bahkan di pedalaman Meroki dan lain sebagainya, yang masih membutuhkan guru. Mereka mengambil tenaga SMA yang baru lulus SMA. Karena nggak ada waktu kuliah dan lain sebagainya, mereka harus puas dengan tingkat pendidikan SMA saja untuk sebagai guru di sana. Kami memberikan peluang kepada mereka untuk apa? Untuk mereka mengafirmasi keserjanaan mereka menjadi SMA langsung. Nanti masa baktinya ketika mereka sudah 20 tahun, 15 tahun, akan dihitung. Dan ini menjadi SKS untuk mereka. Nah, ini yang penting. Jadi, ini peluang sebenarnya. Jadi, bahasa orang-orang kalau di kementerian itu, di kementerian itu, RPL itu keserjanaan dengan pintu samping. Karena lebih cepat gitu. Lebih cepat. Tapi ini bukan ilegal. Dan ini legal. Dan ini legal. Ini dicatat. Sekali lagi, ini legal bukan karena pintu samping ini menjadi tidak legal. Dan ini legal. Dan ini bisa dibawa-bapak bisa lihat. Teman-teman semua, teman-teman bisik muda bisa lihat di webnya Kemdikbud. Itu sudah sangat jelas bagaimana RPL itu dan lain. Sebagai regulasinya sangat jelas. Dan Uni Muda, Alhamdulillah, tahun ini diberikan kesempatan untuk menyelenggarkan itu. RPL. Keren sekali Uni Muda ini. Oke, Bapak. Tadi kan kita bahas sudah masuk ke anak-anak yang maksudnya bapak-bapak atau tidak ibu-ibu yang mengajar. Tapi bisa dibilang itu rurusan SMA, mereka bisa mengikuti ini. Dan itu tidak, maksudnya tidak lama kayak kita yang mahasiswa yang regular. Kalau kuliah itu sampai 3 tahun, 4 tahun. Tapi mereka itu cepat sekali. Dan itu sesuatu kebanggaan sekali. Menurut saya, anak-anak Papoy itu sebuah kemudahan untuk para guru dan para, pokoknya, pejuang-pejuang pendidikan lah. Tapi di sini, apakah TNI Polri juga bisa ikut, Bapak? Kita kan tahu gitu. Maksudnya mereka tuh... TNI Polri tentunya bisa aja, bukan hanya guru. Untuk semua kalangan, bukan hanya guru yang sudah jadi guru. Tapi untuk atlet, untuk TNI Polri, untuk siapapun, birokrasi dan lain sebagainya, yang ingin melanjutkan studi ini ke jenjang sarjana, itu bisa. Nah, tergantung nanti pilihan program studinya. Seperti itu. Jadi, saat ini di Uni Muda Sorong, saat ini di Uni Muda Sorong, terus saat ini baru menyelenggarakan 6 program studi. 6 program studi. Apa saja itu, Bapak? Yang pertama, pendidikan biologi, kemudian pendidikan matematika, pendidikan kewarganegaraan, kemudian pendidikan bahasa Inggris, kemudian PGSD, dan pendidikan jasmani. Mungkin teman-teman TNI bisa ngambil pendidikan jasmani, ataupun bahasa Inggris yang sering ke luar negeri dengan adanya kegiatan pasukan garu dan lain sebagainya, ini bisa ngambil itu. Nah, kalaupun atlet dan lain sebagainya bisa ngambil penjas dan lain sebagainya. Misalkan ada atlet sepak bola, sudah 25, katakan 15 tahun ikut klub nasional Liga 1, pengen sarjana, bisa ngakuin itu aja. Nah, ini bisa. Nah, karena apa? Mereka lebih mahir dibandingkan dengan kami yang notabene sebagai pengajar. Mereka lebih mahir. Mereka bisa dikatakan sebagai praktisi. Siapa yang tidak sangka, katakan Kakak Boas, sudah puluhan tahun di sepak bola ketika dia mau sarjana, kita bisa. Misalkan seperti itu. Kakak Boas, kalau nggak nonton? Misalkan. Ya, misalkan. Seperti itu. Atau yang lainnya, ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk seluruh masyarakat. Dan di Uni Mudah Sorong, kami berkomitmen, kami akan membuka peluang untuk semua program studi bisa di RPL-kan. Saat ini, baru 6 program studi, kami berkomitmen untuk memajukan tanah Papua dan meningkatkan angka partisipasi kasar di tanah Papua, khususnya di bidang pendidikan, maka salah satunya adalah dengan jenjang pendidikan. Untuk itu, nanti kita akan buka semua RPL dan semua yang ada di tanah Papua, yang ada ini, baik PNPORI maupun atlet, birokrasi dan lain sebagainya, bisa bergabung di Uni Mudah Sorong, mulai jalur RPL dengan catatan memiliki pengalaman kerja. Seperti itu. Pengalaman kerja menjadi kata kuncinya di sini. Jadi kata kuncinya. Jadi bukan jalur, seperti biasa, jalur reguler. Jalur reguler kan tanpa pengalaman kerja. Mereka baru lulus SMA, langsung masuk kuliah, itu jalur reguler. Tapi kalau dia sudah mandek 10 tahun, 15 tahun, dia guru ngajar, ataupun dia sudah bekerja dengan pengalaman tertentu, baru pengen kuncinya lagi di 10 tahun yang akan datang, itu baru pakai jalur RPL. RPL. Nah, seperti itu. Seperti yang kita ketahui ini Bapak, tadi kan Bapak sebutkan ada 6 program studi. Tapi yang kita ketahui ini adalah Uni Muda. Siap. Uni Muda itu setiap tahunnya, pasti ada perubahan. Siap. Jadi saya pastikan mungkin tahun depan nih, pasti ada mata kuliah-mata kuliah, atau tidak program studi-program studi, yang akan Bapak bawa lagi nih. Untuk RPL ya? Iya, betul. Oke. Target kami saat ini, yang paling menjadi target Uni Muda adalah PG Paut. PG Paut. Kemudian yang kedua adalah hukum. Yang ketiga adalah psikologi, manajemen, dan ilmu pemerintahan. Ini target-target yang harus kami RPL-kan. Karena kalau seandainya ini sudah di RPL-kan, harapan kami, semua teman-teman di Tanah Papua, di semua aspek pekerjaan, baik itu guru, TNI, Polri, ini bisa merapat di Uni Muda Seorang sebagai membantu juga Tanah Papua. Ini peningkatannya kayak gimana, peningkatan angka pendidikannya kayak gimana. Karena kalau kita lihat data statistik, peningkatan pendidikan di Tanah Papua ini stagnan-stagnan aja. Mungkin di urutan bawah. Dan harapan kami, harapan kami ini menjadi peningkatan yang sangat baik sekali, yang sangat bagus, sehingga peningkatan, apalagi provinsi Papua-Perdaya ini sudah ada. Betul, Pak. Dan perkembangannya itu luar biasa cepat sekali. Ini harapan kami yang ada di Uni Muda Seorang. Dan kami minta doanya, semoga dalam tahun-tahun ke depan, RPL untuk PG Paut dan prodi-prodi yang lain yang sudah saya sebutkan tadi, bisa keluar sertifikat kelayakannya. Seperti itu. Wess, keren sih. Kalau memang ada sertifikatnya nih, tampak keren lagi nih. Tapi saya tunggu nih, mungkin tahun depan saya bakal panggil Bapak lagi untuk kita bahas. Siap, siap. Bapak tadi kita kan sudah bahas nih tentang RPL, tentang apa segala macam, tapi pasti kawan muda penasaran tentang dia punya harga, masuk itu, biaya-biaya pendidikan. Apakah sama dengan yang regular atau berbeda, Bapak? Pak, dasarnya kali ini menjadi bukti bahwa Uni Muda Seorang untuk Papua, sesuai dengan keputusan Pak Rektor, harga RPL tentunya lebih murah. Wess. Lebih murah daripada prodi-prodi regular yang ada di Uni Muda Seorang. Kami bisa pastikan seperti itu, dilihat dari SPP-nya, kemudian dilihat dari yang lainnya, tentunya lebih bisa, bisa dikatakan lebih murah. Wess. Seperti itu. Ini bisa dilihat. Karena nanti bisa dilihat di brosur atau flyer-flyer yang sudah kami pasang di media sosial kami, di admisi Uni Muda Seorang, nanti bisa, teman-teman bisa dilihat di situ. Wow. Baik, Bapak. Selanjutnya nih, Bapak, tadi kan kita sudah bahas soal harga-harga, alias sudah punya uang pendaftaran. Siap, siap. Gimana cara pendaftaran di RPL? Cara pendaftaran sangat mudah. Ada dengan cara langsung datang ke Uni Muda. Nah, bagi teman-teman yang merasa bingung, aduh, langsung datang ke Uni Muda Seorang. Ya, nanti kami bantu untuk mendaftarkan di RPL. Tentunya di PMB Uni Muda Seorang. Selanjutnya, kalau teman-teman tidak mau datang ke Uni Muda Seorang ataupun sibuk untuk tidak bisa sempat di luar kota, katakan, bisa masuk di RPL.uni Muda Seorang. .ac.id Ada webnya. Nanti bisa dicek di situ, nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran dan pendaftaran sangat gampang dan mengupload semua pemberkasan yang ada. Pemberkasannya itu diantaranya formulir, kemudian ada portfolio. Portofolio ini menjadi bukti, kunci pengalaman kerja, Bapak, Ibu, dan semuanya dan kawan muda sekalian. Itu persyaratannya? Persyaratannya. Portofolio saja, portofolio dengan ijasa. Nah, teman-teman bisa dilihat nanti pengalaman kerjanya, SK-nya, ataupun SK mengajar, katakan kalau guru ya, SK mengajar, SK pengangkatan, SK mengajar, itu dihitung lamanya, ijasa, dihitung lamanya, kemudian pengalaman, pengalaman sertifikat kegiatan. Oh, sertifikat juga bisa? Iya, bisa sertifikat pengalaman kegiatan. Contoh, teman-teman pernah mengikuti pelatihan pembuatan RPP. Misalkan, itu bisa diakui. kemudian misalkan ada lagi pelatihan tentang tour gate, ini kita bisa kualifikasikan dengan SKS, yang bahasa Inggris tentunya. Kemudian, kualifikasikan apapun itu, kalau tingkat nasional levelnya lebih bagus lagi. Kalau tingkat daerah, tingkat lokal, itu bisa diakui juga. Namun, lebih bagus lagi, pengakuan nilai bobotnya lebih tinggi daripada yang lokal, kalau nasional. Tapi itu lebih bagus. Artinya apa? Seorang guru itu lebih pengalaman. Iya kan? Misalkan, kita akan lihat, misalkan dia menjadi pengurus koni pusat, katakan. Ini pengurus koni pusat. Maka dia punya pengalaman di bidang keolahragaan. Itu kan berbeda dengan orang atau guru yang tidak memiliki pengalaman seperti itu. Ini bisa kita konversi SK-nya ataupun sertifikatnya menjadi sebuah SKS. Dan satu sertifikat bukan hanya satu mata kuliah, bisa beberapa mata kuliah. tergantung mata 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 diklat kalau bisa orang bicara. Mata diklatnya apa? Kita bisa lihat. Kan ada misalkan sertifikat apa ya? Contohnya sertifikat kompetensi guru katakan seperti itu. Karena dengan kompetensi itu ada berapa jam membuat RPP, berapa jam praktik mengajar, itu bisa dipakai. Ini menjadi modal sertifikat saja sudah bisa mendaftar ya? Tapi akan kami konfirmasi sertifikat itu keasliannya. Harus di cek dulu, memang betul. Harus di cek dulu. Kalau palsu itu bagaimana? Ya, kita lihat kan nanti kami konfirmasi ke atasannya juga. Jadi bagi teman-teman RPL nantinya misalkan, kalau ada ingat untuk konfirmasi tentang keaslian ini, bisa jadi kami konfirmasi ke pelaksanaan kegiatannya, ataupun ke atasannya kawan muda semua. Contohnya misalkan Ros melamar di program RPL. Kemudian kami kurang yakin ini masih muda, cuma di setiap punya sertifikatnya banyak, seperti itu. Terus saya pengen mengklarifikasi, bahasanya mengklarifikasi. Biasanya klarifikasi bukan ke Ros, tapi ke atasannya. Itu kan di dalam persahatan juga ada yang namanya lembar persetujuan atasan. nanti di situ ada nomor HPnya atasan, kami hubungi atasannya apakah benar. Kalau benar ya, kami akuin semua seperti itu. Jadi kalau saya masih muda, saya ikut dengan sertifikat saja, bermodal sertifikat bisa nih Bapak? Bisa, yang penting punya pengalaman kerja kan. Oh iya, sebetul Bapak. Pengalaman kerja, itu kuncinya di situ. Betul. Jadi jangan sampai kita yang jadi kekhawatiran kemenikbet adalah jangan sampai orang baru lulus SMA itu baru ikut RPL, itu tidak boleh. Itu yang parah sih, itu yang parah. reguler ya Bapak? Maksudnya reguler, bukan RPL. Ini regulernya RPL. Tapi kalau yang sudah senior, masih muda, tapi sudah senior punya pengalaman banyak jangka panjang, katakan nanti kalau kita punya manajemen ya, kalau kita punya RPL manajemen, kalau sudah punya bisnis banyak, anak-anak seperti saya mau resm, saya mau PS1, tapi jalan RPL. Apa bisnisnya? Berarti akan segera dibuka nih Bapak? Bukan bisa dibuka. Kita berdoa saja secepat. Sekali lagi, Uni Muda itu punya gebrakan yang luar biasa. Betul sekali. Ya, punya gebrakan. Bukan hanya di Tanah Papua, tapi se-Indonesia. Untuk di Pergolongan Tinggi Muhammadiyah, pelaksanaan RPL itu saat ini, saat ini, kalau bulan Januari yang lalu, bulan Januari yang lalu, saat di awal itu, baru lima pergolongan tinggi se-pergolongan tinggi Muhammadiyah. dan Uni Muda itu menjadi yang pertama di Pergolongan Tinggi di PGTMA, di kawasan timur, menjadi salah satunya penyelenggara. Saat ini, saat ini, di bulan Marti ini, sudah ada sekitar sepuluan. Sekitar sepuluan. Kalau nggak salah, dengan sepuluan Pergolongan Tinggi Muhammadiyah yang melaksanakan RPL. Hanya sekitar dari seratus tujuh puluan. Dari seratus tujuh puluan, hanya Uni Muda nih. Keren sekali. Seratus tujuh puluan, bukan hanya Uni Muda, tapi ada beberapa pergolongan tinggi. Tapi, di awal, di bulan Januari, hanya lima pelaksanaan. Tapi saat ini, sudah mulai sepuluh banyak. Karena, sekali lagi, ini kan sangat luar biasa. RPL ini sangat luar biasa. Bagi masyarakat, Tanah Papua, ataupun Maluku, yang mendengar podcast kali ini, ayo bergabung di Uni Muda Sorong, mulai jalur RPL. Seperti itu. Oke, Bapak. RPL ini sudah dibuka dari sejak apa nih, Bapak? Dia punya pendaftaran? RPL ini sangat unik. RPL ini dibuka ganjil genap. Wow, ganjil genap, Bapak? Bukan setiap tahun, tapi setiap ganjil genap. Kalau kita kan, kalau diregularkan setiap tahun akademik ya, baru diterima. Sekali setahun. Tapi kalau RPL ini, semester ganjil, buka, semester genap, buka, semester genap, buka, jadi kita nggak perlu menunggu lagi nih, harus semester genap. Iya, harus buka, kalau ingin pengen mudaftar. Iya, kalau mudaftar sekarang kita bisa terima. Oh iya, sekeren, sekeren. Jadi ganjil genap-ganjil genap. Jadi bukan masalah, ada waktu dan lain sebagainya, kalau yang regular kan ada waktu nih ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi kalau RPL ini, ganjil genap-ganjil genap. Ini keren sekali, keren sekali. Pokoknya ini keren. Sekali lagi ini merupakan pembuktian bahwa Uni Mudasorong ini berharap bisa menjadi bagian dari tanah Papua yang bisa bahasanya itu diperuntukkan untuk Papua, diperuntukkan untuk semua teman-teman yang ada di sini. Ayo manfaatkan peluang ini. Ayo gabung. Gabung di Uni Mudasorong. Seperti itu. Baik Bapak, tadi kita sudah membahas tentang apa itu RPL, dan RPL adalah rekondisi pembelajaran lampau dan bagi teman-teman kependidikan, guru di luar sana, TNI Polri ataupun PNS atau siapapun yang masih ingin mengejar di jasa E1, mungkin bisa bergabung bersama kami, bisa menghubungi Bapak Sirot langsung atau datang ke PMB Kampus Uni Mudasorong, datang ke ada punya website juga. Kalau kalian lagi gabut di rumah nih, aduh pengen nih masuk di RPL Uni Mudasorong, gabut-gabut buka HP langsung daftar. Dengan modal apa tadi teman-teman? Sertifikat saja yang sudah bisa ya Bapak? Sertifikat kerja, siap. Beliau adalah Wakil Rektor 5, dan Bapak terima kasih atas segala macam hal yang menarik hari ini yang kita bahas. Siap, terima kasih Ros. Terima kasih Bapak. Dan untuk itu kawan muda, terima kasih untuk menonton kita pada siang hari ini. Jangan lupa puasa. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. microscopic. Que nemu single-s American Academy J야. Sampai jumpa. Jangan lupa juga merci, Sampai jumpa. Saya bingungda. Saya bingung-sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa jumpa. Terima kasih telah menonton